Intro Masya Allah, happy dan bangga banget ya dengernya ya Dan ini bisa menjadi peringatan juga, seguran untuk kita supaya kita sebagai umatnya Rasulullah Jangan mengambil role model yang lain Betul sekali Dan selanjutnya kita masih membahas mengenai Rasulullah juga Oke, apa nih tempatnya? Jadi bagaimana metode mendidik anak dari umur 4 tahun sampai 10 tahun Ini penting banget untuk saya dan ibu-ibu yang ada di rumah Bagaimana mendidik anak Allah Rasulullah? Oke, kita akan ikuti beritanya sesaat lagi Berita Islami, siap Cara mengajarkan anak dari umur 4 sampai 10 tahun ala Rasulullah Seperti apa? Ini dia Metode Rasulullah mendidik anak usia 4 hingga 10 tahun Setiap orang tua mendambakan anak yang soleh, cerdas, dan membanggakan Akan tetapi keinginan dan upaya yang dilakukan seringkali belum selaras Kita sebagai orang tua lebih banyak mengandalkan guru maupun tepat les untuk mencerdaskan anak-anak kita Padahal kunci cerdasnya anak justru ada di rumah Ada pada bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka Perlu diketahui bahwa ada tingkatan usia yang amat mempengaruhi perkembangan anak lebih lanjut Yaitu pada usia 4 hingga 10 tahun Dan berikut adalah beberapa metode mendidik anak yang Rasulullah terapkan bagi anak usia 4 hingga 10 tahun Di antaranya Menarik perhatian anak dengan ucapan yang lembut Seseorang lebih terkesan bila dipanggil dengan julukan gelar dan predikat yang baik daripada nama aslinya Tak terkecuali anak-anak Ironisnya yang seringkali kita dapati anak-anak yang dipanggil dengan julukan tidak enak didengar Padahal panggilan tersebut secara tidak disadari juga memberikan sugesti kepada sang anak di alam bawah sadarnya Maka dari itu panggilan yang lembut serta positif hendaknya dilakukan Orang tua harus dapat mengontrol penuh lisannya Agar tidak keluar ancaman atau ucapan yang bisa menjadi doa keburukan bagi sang anak Doa itu tak harus sesuatu yang khusus diucapkan saat bersimpul di hadapan Allah Ucapan seketika seperti dasar anak bandel pun bisa bermakna doa Dan doa orang tua kepada anak itu kerap diijabah Selanjutnya adalah memberi waktu bermain Selain penting bagi pertumbuhan mental dan fisik anak Permainan mereka perlukan sebagaimana orang dewasa memerlukan pekerjaan Pikirkanlah dahulu untuk membubarkan mereka saat bermain Kalau untuk memperingatkan karena waktu yang tidak tepat atau membahayakan diri dan orang lain Lakukan dengan penuh bijaksana Kemudian mengajarkan anak tentang ahlak yang mulia Sahabat Anas Radiyallahu Anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Wahai anakku jika engkau mampu membersihkan hatimu dari kecurangan terhadap seseorang Baik pagi hari maupun petang hari Maka lakukanlah yang demikian itu termasuk tuntunanku Barang siapa yang menghidupkan tuntunanku Berarti ia mencintaiku Dan barang siapa mencintaiku Niscaya akan bersamaku di dalam surga Hadis Riwayat Atrimizi Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan anak-anak untuk memiliki ahlak mulia Ahlak mulia yang ditanamkan sejak kecil akan berdampak jangka panjang Bahkan hingga sang anak menginjak masa tua Sang anak bisa menjalani kehidupannya insya Allah dengan penuh keberkahan jika dibarengi dengan ahlak mulia Lalu metode selanjutnya adalah Mengajari anak sholat Sholat merupakan tiang agama Dan hal tersebut harus ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini Rasulullah SAW bersabda Ajarilah anak-anak kalian sholat sejak usia 7 tahun Dan pukullah ia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun Hadis Riwayat Abu Daud Membiasakan anak untuk beribadah Tak hanya sekedar memperkenalkan mereka kepada agama Tapi juga membuat diri mereka menjadikan sholat sebagai kebutuhan Bukan kewajiban yang harus sekedar ditunaikan Selanjutnya adalah Mengajari anak sopan santun dan keberanian Kedua hal tersebut merupakan fondasi penting yang harus dibangun sejak dini Kesopanan yang ditanamkan Akan membuat sang anak menjadi pribadi yang beretika dan berbudiluhur Dan keberanian yang dipupuk akan menjauhkan anak dari sifat atau sikap yang mungkin menahan dirinya Untuk menjadi pribadi yang disegani serta dihormati di kehidupan bermasyarakat Kemudian yang terakhir adalah Berlaku adil tanpa membedakan jenis kelamin anak Mengenai hal ini Hadis merekam suatu kisah Nu'man bin Bashir Pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata Sungguh aku telah memberikan sesuatu kepada anak laki-lakiku Yang dari Amarah binti Rawah Lalu Amarah menyuruhku untuk menghadap kepadamu Agar engkau menyaksikannya Ria Rasulullah Rasulullah bertanya Apakah engkau juga memberikan hal yang sama kepada anak-anakmu yang lain? Ia menjawab Tidak Rasulullah bersabda Bertakwalah kamu kepada Allah Dan berlaku adilah kamu di antara anak-anakmu Nu'man pun mencabut kembali pemberiannya Hadis Riwayat Bukhari Hadis tersebut menunjukkan Keadilan Rasulullah kepada anak-anak Sering kita ketahui Ada sebagian orang tua Yang lebih menyayangi anak laki-lakinya Atau anak perempuannya Padahal hal-hal tersebut bukanlah cara mendidik yang benar Perilaku adil harus diberikan kepada anak-anak kita Terlepas dari jenis kelamin mereka Pemirsa beriman Demikian beberapa metode Rasulullah dalam mendidik anak Semoga bisa menambah pemahaman Serta memberikan pengetahuan baru Khususnya dalam hal mendidik anak Semoga Allah senantiasa melindungi anak-anak kita Dan senantiasa menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha Amin Ya Rabbul Alamin Nu'man bin Bashir Pernah datang kepada Rasulullah Lalu berkata Sungguh aku telah memberikan sesuatu kepada anak laki-lakiku Yang dari Amarah binti Rawah Lalu Amarah menyuruhku untuk menghadap kepadamu Agar engkau menyaksikannya ria Rasulullah Rasulullah bertanya Apakah engkau juga memberikan hal yang sama kepada anak-anakmu yang lain Ia menjawab Tidak Rasulullah bersabda Bertakwalah kamu kepada Allah Dan berlaku adillah kamu diantara anak-anakmu Nu'man pun mencabut kembali pemberiannya Hadis riwayat Bukhari Hadis tersebut menunjukkan keadilan Rasulullah kepada anak-anak Sering kita ketahui ada sebagian orang tua Yang lebih menyayangi anak laki-lakinya Atau anak perempuannya Padahal hal-hal tersebut bukanlah cara mendidik yang benar Perilaku adil harus diberikan kepada anak-anak kita Terlepas dari jenis kelamin mereka Pemirsa beriman Demikian beberapa metode Rasulullah dalam mendidik anak Semoga bisa menambah pemahaman Serta memberikan pengetahuan baru Khususnya dalam hal mendidik anak Semoga Allah senantiasa melindungi anak-anak kita Dan senantiasa menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha Amin Ya Rabbul Alamin Masya Allah bagaimana kita bisa membentuk satu anak ini Bisa dibanggakan di dunia dan juga di akhirat ya Betul Insya Allah kita semuanya bisa mendidik anak-anak kita jadi anak yang soleh Amin Apalagi umur-umur 4 tahun ini lagi harus kita Sedang golden age lah Ih luar biasa golden age-nya itu Luka datang 50 kalau golden age-nya Artinya fase-fase yang dimana anak-anak itu Apa ya Nurun-nurun dalam otaknya semua itu bisa DNA-nya lagi terbentuk Menerima apapun dan kita harus masukin yang baik-baik Sehingga itu akan mempengaruh ke step berikutnya Ini saya punya pengalaman dari pengalaman saya sendiri Waktu saya madrasah kelas 6 tahun sambil dengan 12 tahun Itu ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran yang nempel di kepala saya pada saat di madrasah Setelah itu SMP SMA yang sudah beranjak ke remaja itu agak susah masuk Sudah terkontaminasi sama hal-hal yang kurang baik mungkin Betul Dan Alhamdulillah sekarang saya berada di lingkungan yang baik dengan Zizi Alhamdulillah Masya Allah Terkontaminasi dengan hal-hal yang positif Oke amin dan selain ini kita punya pembahasan tentang benarkah kalau laki-laki itu terlihat lebih kuat daripada wanita Oh iya dong Saya setuju Saya setuju Saya yang enggak ya kita lihat aja nanti pemirsa yang benar yang mana ya Jangan kemana-mana tetap di Berita Islamisi yang Lebih kuat loh wanita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!